Intro Haleluya Salom Salam Berkat Sukacita buat Bapak Ibu Seraku sekalian Dan kita bertemu kembali Apa kabarnya? Semuanya baik, semuanya sehat Dan pastinya kita semua diberkati oleh Tuhan Amen Dan kali ini kita akan membahas satu topik Berkait erat dengan doa di tengah sengsara Nah doa di tengah sengsara itu seringkali suratku sekalian Dinaikkan oleh seorang pemasmur Pemasmur kadangkala memberikan sebuah pelajaran penting buat kita Dalam proses perenungan Dikala kita sedang menghadapi situasi yang sulit, yang pelik Pemasmur adalah jalan keluar yang memberikan kekuatan kepada kita Karena dalam pemasmur itu pun memberikan sebuah solusi Atau jalan keluar Yaitu lewat apa? Lewat doa dan kepastian Nah coba kita akan baca di dalam masmur Pasal 55 ayat yang ke 17 Firman Tuhan berbunyi demikian Waktu petang Pagi dan tengah hari Aku cemas Dan menangis Dan ia mendengar suaraku Lihat saudara Jadi Pagi, petang ya saudara Siang hari Cemas Menangis Itu bicara tentang kegundah gulanahan hati seorang pemasmur Nah pemasmur juga menyadari bahwa Sengsara itu juga bagian dari hidup Tangisan itu juga bagian dari hidup Kemudian hal-hal yang mungkin tidak mengenakan batin kita Itu juga bagian dari sebuah kehidupan Apalagi rasa cemas Itu kadangkala sering melanda kehidupan manusia tanpa kita sadari Dan ini menyakitkan memang Tetapi pemasmur memberikan jalan keluar bahwa Tadkala ia cemas Tadkala ia sedang dalam keadaan menangis Dalam keadaan yang sedih Dalam keadaan yang tidak enak Dia datang kepada Tuhan Lewat apa? Lewat doa Jadi doa itu adalah pelajaran kepada kita Pelajaran penting buat kita Bahwa itu adalah jalan keluarnya Jalan keluar dari kesusahan itu ya berdoa Karena pada saat kita berdoa kepada Tuhan Sebenarnya kita sedang mengungkapkan isi hati kita Kita bicara Kita dialog dengan Tuhan Bukankah dia adalah Bapak kita Dia adalah kita Karena dia mendengarkan setiap apa yang Menjadi keluh kesah kita Dan pada saat kita datang kepada Tuhan Tuhan juga melihat keadaan kita Sehingga pada saat kita berdoa kepada Tuhan Tuhan memberikan jalan keluarnya buat kita Nah yang kedua saudara Dengan berdoa kita akan mendapatkan sebuah ketenangan Karena pada saat hati kita tenang Akhirnya tangisan kita terhenti Sekalipun mungkin air mata kita masih mengalir Tetapi ketenangan batin itu adalah sebuah jawaban buat kita Dan yang ketiga melalui doa kita juga diajarkan Oleh firman Tuhan bahwa kita masih punya pengharapan Kita masih punya Tuhan Dan pada saat kita punya pengharapan Kita punya Tuhan Berarti saudaraku sekalian Jalan kita Jalan kita Kita bisa lihat Bersama siapa? Bersama Tuhan Dan jalan kita Kita bisa tapaki Bersama siapa? Bersama juga dengan Tuhan Jadi jangan takut Jangan khawatir Jangan gelisah Karena kita masih punya Tuhan Sukses buat saudara Maju terus Dan Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Jangan lupa like